Berbeda dengan erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Gunung Anak Krakatau yang juga tengah erupsi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Para wisatawan ini bahkan rela merogoh kocek untuk menyewa kapal guna menyaksikan fenomena erupsi Gunung Anak Krakatau dari jarak dekat yang masih aman. Berdasarkan data di pos pemantauan Gunung Anak Krakatau, Cinangka, Kabupaten Serang mencatat terjadi kegempaan sebanyak 11 kali gempa vulkanik dalam serta 18 kali gempa vulkanik dangkal. Dengan kondisi ini Gunung Anak Krakatau masih dalam status waspada level 2. Masyarakat tetap diimbau agar tidak mendekati Gunung Anak Krakatau pada radius 2 km dari pusat gunung. Tim Liputan Trans 7